Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadiyu wa ala alihi wa sahabi wa zurriyati ya juma'in amma ba'd Kajian Sirah Nabawiyah menggunakan kitab Khulah Sohnurul Yaqin Sudah satu Kita lanjutkan halaman 23 Ta'asubu Quraishin ala nabi Ta'asubnya Quraish kepada Nabi Tabadala jadi berubah Apa khumbu Quraishin cintanya Quraish Di nabi Mareng jeng nabi Kebencian Jadi Ada orang yang bisa dipercaya Apalagi ketika Beliau Terpilih untuk mengembalikan Hajar Aswat ke tempatnya ketika Ka'bah dibangun Ketika beliau umur 35 tahun itu Ternyata Ternyata beliau sangat bijaksana Jadi Jadi Hajar Aswatnya Didekat dengan Sale Sale Kaya Selintang Ombu Sehingga Ternyata saya guluh Guluhnya Selain Apalagi Kalau mau sembingin Sale itu dibutuhkan sekali Sembingin Ternyata saya Sale gampang Masa angin diberbetkan dengan gulung kok bisa diberbetkan mungkah menurut dengan sirai sisa itu sudah dikatakan dengan syal terus digotong bareng-bareng para pemimpin sudah rebutan mau terus kena dicekli pucuk-pucuk jadi Nabi ngantar bareng harus tutup cedak dengan hajar aswat yang mengangkat batunya dari Nabi jadi terkenal Al-Amin bisa dipercaya juga sekaligus terkenal dengan orang yang Al-Hakim yang sangat bijaksana mereka mencintai dengan Nabi Yusakbole tapi begitu dakwah Islam berubah cinta jadi benci berubah bukdan yang jauh wasidkuhu pelan oleh bener apa bener ke Jum Nabi dulu semuanya apa yang dikatakan Jum Nabi benar-benar kaziban yang membohongkan wa amal huran pekerjaan yang Jum Nabi huzuan digeguyuk ditertawakan wa zhalika utai murah tabad dala mau perubahan mau ikumum buda'a semang semenjak ngajak-ngajak semenju Nabi hum yang Quresh a'ila a'ibad jadilah mareng nyembah negusia Allah wa abelan nacat semenju Nabi alihatah hum yang pengiran-pengiran yang Quresh wa nasabah lan mencap semenju Nabi mencap menisbatkan maksudnya ngecap kulaman yang setiap orang abadah yang nyembah sepamanha yang alihatahumau ilah dola lima ring tersesat walau kodik saru lantik temen kodol buda'a berangkat sepokuresh ya perwakilannya maksudnya ilah ammi mareng pamane jenabi watolabu yaitu abu talib watolabu kodonuntut jadi demo perwakilan demo ketemu pamannya abu talib kodonuntut minhuseng ammihimo abu talib ayam na'ain mencegah sepammi mencegah rasul yang rasul sallallahu alaihi wasallam ansabbi alihatihim saking mencela mencela tuhan-tuhan mereka watoglili abahim lan menganggap sesat mbah-mbah mereka abu talib ternyata ternyata luar biasa melindungi jenabi orang orang maksa untuk kamu berhenti saja dari dakwah mu tidak baradda mengenolak sepam abu talib ammu ma'u hum encourage tapi nolaknya dengan halus raddan jemilah kelembang tolaan yang bagus warasul halita rasulullah sallallahu alaih wasallam ikum mustamir dan terus sopah rasul binasyriddini yang dalam nyebar keakomu wa'lai kalimat ilhak ilhan meninggikan kalimat kebenaran nah ini hubungan antara muslim hubungan antara muslim dengan non muslim non muslim seperti abu talib mau merindungi mau baginginya nabi bahkan nanti juga ada di etiopia raja etiopia yang membekingi nabi dan sohabat yang berhijrah ke etiopia dan akhirnya raja itu akhirnya masuk islam tapi secara rahasia perlu mencari beking kayak gitu perlu jadi kadang-kadang yana wong kafir isa dirangkul bismillahirrahmanirrahim lanjutnya lanjutnya karena gagal didatai dua kali diimu yang kedua maji'u Quraish tekanik perwakilan Quraish ila abu talib kahwa abu talib marratan saniyatan yang dalam kali kedua lama roat semang sani ningali sebuah Quraish istimraran nabi yang terus menerusnya nabi muhammad s.a.w s.a.w pinasyari da'watihi yang dalam menyebarkan da'wah yang nabi wadifa'i amnihi lantres munres olem bilani pamani jenabi ya huwabu talib anhu sang yang jenabi masyau mengkobudal maku munusopo kongbongan Quraish perwakilan ila amni maring pamani jenabi marratan saniyatan indrem ambal kedua kali kedua wakwa lulan podo ngucap matur ngurusopo Quraish lahu maring amni inna sesungguhnya kami kulana sbiru ora sabar sesungguh kami kami tidak sabar lagi alasyat mi'aba inna ingatese ngacat mbah-mbah kita watas lihi okulina lana goblok akal-akal kita wa'al bi'ali hatina lana cat pengiran-pengiran kita roco-roco kita kami sudah tidak tahan lagi abu talib hai paman muhammad sekarang gini fa'imma antamna mongkawla kalani mencegah seposiro ibna akhika yang ponaanmu anak lanang yang seduluh bukan ponaanmu mencegahnya dari daklah yang model kayak gitu wa'imma antak zana lana lana kanan ini izin sepotan jenai lana ganggu kami liman ini mencegahnya wes gini ya saman izin ya udah ganggu ya pona amu tak stop ya saman raya ragl minta iku kehebatan abu talib abu talib itu berwibawa sekali dan sebelumnya simbahnya Abdul Muttal itu berwibawa pemimpin parlemennya apa jenai kuresh itu baik di pangku kalau mimpin rapat parlemen kuresh itu karena aku sudah sabar jadi kelompok perwajilan kuresh kau mau mencegahnya atau kalau kamu tidak mau mencegahnya sudah izinkan kami untuk mencegahnya mencegah dari dakwah ketika sudah dipet abu talib terpaksa manggil di nabi di gawat untuk musyawarah kata menggunakan ngundang satu abu yang rasul satu amu tamane rasul abu talib muhammad ini penting wakala jaluk satu abu talib menceg muhammad ayantani ayantel mandat satu abu satu muhammad dakwah mu dindek meseg gigawat di khofan krono khawatir alih mengatasi muhammad mingkuraishin sangat suku khawatir aku ngawatir nyawa mu tapi ternyata rasulullah menolak faaba menolak sebuah rasul rasul wakwa ngendekan sebuah rasul wallahi demi Allah la atru ku orang bakal ninggal ke sebuah yang su hal amro ingikilah berkoro itu dakwah mau hata yuguhira singgol ngetok oke hu ing hal amro sebuah Allah sehingga islam semabal aw ahli kau takku hancur dunahu dibawahnya hal amro atau saya hancur dibawah dakwah ini aku tidak masalah menyerahkan kamu kamu pada mereka kamu tetap dalam perlindungan ku cintanya buto lagi bisa boleh ya wajib diramut badani simba wafat badani ibu wafat jadi padahal beliau paman yang paling kurang secara ekonomi paling kurang jadi ternyata ini pamannya kayak cintanya kamu tekat mus kayak ngono nang berapa ini nang muhammad wis jalan terus misimu aku tetap melindungimu tidak akan aku serahkan kamu pada mereka mau melihat kayak gini peran pamannya kayak gini ketika ada dua riwayat riwayat bahwa pamannya itu sampai mati tetap kafir terus kemudian ada riwayat bahwa ada yang melihat salah seorang paman melihat mulutnya abu toalib itu menjelang ajal lo umi umi lo umi umi mau mereka yakini atau ada yang mendengar rakyat tanggur rapat cetoh bahwa itu syahadat persis menjelang ajal meskipun riwayat yang kedua ini lebih lemah dibanding riwayat yang belum mati dalam barang kafir ini khusnul khusnul adat mumpah ini kalau mencoba peran ini toh nyawa yang gilisan jadi yuk apa tidak menyakiti ketika ini nabi kamu memilih pendapat yang bahwa beliau mati dalam keadaan kafir orang digembar digembar terus-terusan itu menyakiti saya ingin orang islam jadi mengalap apa bapaknya mati dalam keadaan kafir dengar mana kamu ngomong 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 misalnya gitu bapakmu mati kafir orang 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 apa tidak menyakiti terlebih kalau itu kepada Rasul sallallahu alaihi masalah mok nganggur rosa panggur rosa rosa rumong ngerti ngerti api bisa rumong rosa mok nganggur rosa panggur rosa bukan ya iya nol goblok nge nge kita apa apa referensi yang tidak dimiliki ulama ulama nol perlunya semua jadi rosa 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 ngerti nah kenapa mengambil sikap itu kedalaman perasaan sangin cintane kepada baginda Rasulillah sallallahu alaihi wassalam ngunuk rosa gembar gembar ke bapak ibu yang mati kofi paman yang mati kofi kok bolak balik mungu mungu buk yung ngang rosa pang rosa rosa di gembar gembar jadi tema pengajian pereka rosa apa mungu kui sok soan ngerti di kiro riyan orang ngerti biasa mungu kui kui latihan penca amal bagai diwarai 10 jurus mungu wah wong kampung ditantang rong atas jurus bahkan sudah menghayati setiap jurusnya dik ini lagi rapahan jurusnya laku yang menunggu lagi untuk 10 jurus guru paham inti dari jurus itu untuk apa kenapa bergerak begini kenapa bergerak disini orang ngerti nantang nantang kalau rong atas jurus menguasai rong atas itu malah menghayati perjurusnya jadi ini rana papan ini menghayati rong atas jurus mungkin kudu belajar selatih limang tahun rutin tiap hari latihan adik ini lagi latihan virus minggu puluh dino seperti itu ya kini harus paham apa ini ini kau rahas satu hati tidak ingin menyakiti rasulillah kita bayangkan kalau kita punya paman mingguh lah kita habis 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 pamat kafir orang sudah tahu ada riwayah yang matinya dan kan juga ada riwayah beliau menjelang wajal itu diperkirakan baca baca asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah kalau kita pilih ilawa itu kenapa sih ben adem masyadu tidak senang semoga seneng hal Allah ini lah uslimu orang bakal nyerah hak kepada kafir kuresh tadi selamat selamanya aku sepanjang hidupku kau dalam perlindunganku subhanallah pantaskah kalau kita ngolok itu dijadikan tema pengajian ngolok semuanya tahu orang mau tahu saktan ini sisa al-kulasah ayah dikisul daikya al-kulasah ringkasan masyad besmlaku sepok kuresh kuresh ilah ammihi bareng pamanin jinabim ratan saniyata mambal kedua supaya mencegah mencela Tuhan-Tuhannya kuresh balangnya satu mampu mampu mencegah mencegah kuresh kuresh terus bisa pilih yang di dalam 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 Nabi yang tidak baik ini dipeng terlangi nekat kafir kuresh Maji'u Quraish demo ketiga ini Kedatangan Quraishnya Abi Talib Maretan sahanisah Yang dalam ketiga kalinya Lama ra'at semangsa ini ngali Sopo Quraishun an-na-ba-talibin Sopo n-na-ba-talib Amanin jenabi Kulayur iduh Tidak menghendaki sopo Abu Talib Ayam na'ayin Dan mencegah sopo Abu Talib Ibn na'akhihi Yang pola'ane Abu Talib Jadi tidak Wahaiqa Abu Talib Amanu'i Sungkan karo pona'ane Sampi sayang Untuk ngalangnya dari dakwah Sangking sayangnya karo pona'ane Masya'u maka kodobu angkat Meneh sopo Quraish ilaih n-na-bi Karo ngejak Seorang pemuda Wanteng atletis Ahli karate sisang gue Jenungi Umarroh Ibn al-Waliy Umarroh Ibn al-Waliy Uang yang gue adeng Anaknya uang terama Sehat Atletis Uang nyenang ke Anak muda yang namanya Umarroh Ibn menyenangkan Jadi Wakau Namanya istriyar kan Orang Quraish Lengkodoh Matur sopo Quraish Lohi maring Khol apa Abu Talib Pamanemu Lis ngeden mawan Abu Talib Api-api an Aten Hulaih al-Bata Ambilah ini pemuda Namanya Umarroh Ibn Waladan minang keputra Putra kalaga Kepan jenengan Lis minang keputra Jenengan Benora Semelang Mohamad tak gowone Iki tak ijoli Umarroh Umarroh Iki siap Jadi putra Jenengan Bantu jenengan Wa aslim Langerahke Padana nilai namarroh Gita Ibn Aki Keponaanmu Ponaanmu Tolong serahke Kami linak Lektulahu Supaya matahini Sokohitahu Ibn Aki Abu Talib Ternyata Konsekuen Dan konsisten Dengan apa yang dikatakan Aku tidak akan Menyerahkan Kamu Kepada mereka Selamanya Wahai Ponaanku Mohamad Bagaimana menjawab Lahu Mareng Koresh Sopo Ammu Hupamane Jeng Nabi Bik Sama Tatlubun Bik Say Tuntutan Tuntutan yang paling jahat Paling jahat D mastered ini kok kamu yang untung untung dua kamu anggap aku goblok dari Abu Talib kok kamu malah untung dua dari Abu Talib kamu untung anakmu takkan anakmu anakmu tak biayani terus anakmu maksudnya ponanku tak serah kini ngawakmu untuk dipateni lo kamu sih untung loroh untung mati ini Muhammad untung anakmu pokonku mati aku gratis kok enak cerdas Abu Talib itu adalah proposal yang jahat paling jelek di dunia ini cerdas Abu Talib tak tahu tuh mau kuresh atuk tuh apa itu awas siro kabeh kuresh ini yang ingin ibnakum yang anakmu di urobia supaya ngurumat siro kabeh kau berikan anakmu untuk saya rawat dengan segala biayanya segala kerepotannya wakti 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 lelan awas sepengsen kum siro kabeh ibni yang anakku ditak dulu supaya mati ini sepeng siro kueh yang ibni lo kok enak anakku ngerahkin selirah bukak mati ini anakmu serahkin ngaku kok kerawat kok inu proposal paling jahat paling jelek terus menerus di nasi di islam yang telah menyebar ke islam terus membela sopamu anhu sayangin nabi al-khulah su'ayi haji tegit sertaiki keringkasan masyad besmlaku sopok kuresh nila ammi maling paman nabi marat yang saling satan indrem kali ketiga indrem ambalansin kapeng telur ayus selimanya tanyerah hake sopok ammi hu'ing rasul lahum untuk kuresh liak luk tuluh supaya kodum matah ini sopok kuresh hu'ing rasul pasad faha mongkonul ngheb goblok sopok abu talib meng kuresh kamu itu beluan apalagi tadi proposal yang ketiga tadi loh kok enak anakmu marah dikon kerawat aku gratis aku terse rugi berapa rumah balik ke anakmu kerugian pertama kerugian kedua aku nyerahkan anakku untuk kamu bunuh dua kali rugi sampaikan sebagai tuntutan yang paling jahat proposal yang paling jelek pasad faha mongkonul goblok sopok abu talib hum in kuresh wamana ahlan menua sopok abu talib hum in kuresh walhamdulillahi robbil alamin terima terima